Yoi guys balik lagi sama gue Noob Daily di game Viva Mobile lagi Jadi sebelum kita masuk ke kontennya gue minta maaf dulu karena gue jarang upload Karena ya puji Tuhan toko gue lagi rame jadi ya gue gak ada waktu untuk bikin video guys gitu Ini aja gue baru login lagi lah ya Eh gak login sih ya gue cuman login doang ambil hadiah harian Dan cuman ngerjain acaranya TOTS doang langsung gue skip lagi gitu Nah jadi kali ini gue bakal main Viva Mobile dengan ini di formasi gue pake 4-2-4 lagi Terus juga strikernya gue ganti sama Cleaver sama Flachovic Kenapa gue ganti Flachovic? Pertama simple karena gue mainnya kebanyakan Gue udah nyoba untuk bermain lebih versatile ya Jadi gue mau belajar untuk main cutting inside juga Gue pengen belajar shooting juga Cuman memang game style gue tuh gak cocok sih Dengan permainan cutting inside gitu Dan gue lebih demen untuk main header atau heading Itu lebih masuk untuk game style gue gitu Jadi ya gue balik lagi Gue pake ST yang kekuatannya tuh tinggi-tinggi ya Dan tinggi badannya juga tinggi Disini Flachovic memang dia gak ada penyundul kuat Tapi powernya dia tuh gede banget 140 dan sundulannya 157 Plus skill boostnya pemain target ini bakal ningkatin sundulan lagi Dan itu menurut gue udah cocok banget sih Gitu jadi gue pake Flachovic dan gue ganti sama Cleaver Cuma di video kali ini gue bakal pake ST nya itu Komboin dulu Flachovic sama si Raul Gue pengen liat nanti jadinya gimana Kalo memang bagus Ya gue bakal balik lagi ke Raul Tapi kalo memang Menurut gue agak kurang Gue bakal pake si Cleaver lagi Kenapa pake Cleaver? Sebenernya Gue nginjer skill boostnya aja sih Sama dia penyundul kuat guys Nah si Flachovic itu kan dia sedang-sedang Sedangkan si Cleaver ini dia tinggi rendah ya Work rate nya Jadi Salah satu dari dua striker gue Udah pasti bakal ada di depan Gitu loh Entah itu Flachovic yang lebih ke belakang Atau si Cleavernya yang bakal dia ke depan gitu Jadi Pasti ada di depan lah Untuk gue targeting satu gitu Gitu sih guys Nah Untuk formasi Gue pengennya sih Pake formasi 424 ya Tapi kayaknya masih agak sulit Jadi gue bakal pake formasi 442 dulu guys Gitu Sekalian belajar dulu Karena ya Mau gak mau ya Memang agak sulit Untuk langsung ke 424 Dari 433 Holding Dan formasi 442 ini Lumayan banyak juga yang pake sekarang Dan ya kita bakal masuk ke in game nya Dengan formasi 442 aja guys Gitu Nah untuk Sisanya sama aja Kenapa gue pilih Dusan Yang pertama dia harganya masuk akal parah Untuk striker kayak gini Menurut gue harganya masih oke sekali sih Di 49 juta 50 juta lah Ini masih oke banget Jadi gue ngambil si Dusan ini Terus Rencananya LW gue juga pengen Eh LW RW gue pengen gue ganti sama si Cesa Jadi salah gue ganti Gue ganti sama Cesa ini Cuma Itu next lah ya Karena gue masih bingung Atau gue nungguin si Saint Maximin ini Turun dulu Karena Gila coy Pesnya liat 153 anjir Kencang sekali Dan dia kinerja serangannya tinggi rendah Ini mantep sekali sih Untuk nyerang nih Ini mantep sekali guys Dan ya kalian bisa liat ya Penggiring bola cepat lagi Wah Ini si Saint Maximin mantep banget Makanya Gue nunggu 90 juta deh 90 juta mungkin bakal gue beli Kalau di atas 90 Menurut gue masih agak mahal Gitu guys Jadi ya kita langsung masuk aja lah ya Ke matchnya Dan Kita langsung ketemu di matchnya aja guys Oke Jadi kita udah ketemu nih ya Matchnya kita lawan Ronny Overallnya berarti 130 lah ya 129-130 Ya gak terlalu jauh Kita bakal coba ya Ini Pertama kali gue pake formasi 442 Sebelumnya gue belum pernah pake Tapi ya semoga enak ya Oke Aduh gue benerin tempat duduk dulu Oke Dia pake 433 menyerang Formasi Kalau menurut gue ya Formasi paling enak Memang di 433 menyerang sih Itu paling cocok sama game style gue Cuma untuk defensenya dia agak beribet ya Jadi Formasinya tuh serba nanggung Kalau gue demennya formasi yang Kalau memang kuat menyerang ya menyerang Kalau memang mau bertahan ya bertahan gitu Oke Kita lanjut Oke Desa Ili Wah gila CB nya Desa Ili Saliba anjir Itu Gila banget sih Untuk sundulan-sundulannya pasti Oh bahaya Oh gulit Nice vidik Svensteiger Oke nice Masih Svensteiger Vlahovic tuh ya Raul naik Raul naik Gue ada Aduh gak lewat Kalau satu Vlahovic doang sih Menurut gue jangan ya Karena dia memang Bakal lebih ke belakang terus sih Gitu Jadi Kalau kalian solo Gue gak saranin untuk pake Vlahovic ya guys ya Karena susah banget itu Aduh Goblo Goblo Goloki Anjir Anjir Ya jadi kalau Vlahovic kita balik lagi Kalau kalian pake solo Vlahovic itu agak susah Karena menurut gue dia juga akan kenceng banget Habis itu tendangannya juga gak sebagus si Raul sih Gitu Jadi menurut gue kalau kalian mau pake Vlahovic Usahain sih itu ya Duo Ya Oh bahaya Nice banget Vidik gila motong-motongnya ya Si Vidiknya Mantep sekali Vidik Prime Oke nice Vlahovic Oke mantep Masih Vlahovic Masih Dusan Vlahovic Di tackle Anjir Fuck man Anjir Tiang Aduh Oke Nice Vidik Guli Eh guli Ken Raul Vlahovic Gak dapet Svensteiger Gak dapet juga Aduh Wah bahaya Bahaya Kobel Nice banget sih Kobel ya Kalian tuh Wajib sih Kalau gratisan Kobel Udah pake Kobel dulu aja guys Gak usah beli keeper dulu Oke masih Raul Raul sendirian Masih Raul Masih Raul Oh dia ke belakang dulu Oke Davis Nice sekali Oke Davis 1-2 Dengan si Raul Lihat ya Vlahovic tuh Di belakangnya Raul guys Jadi Ya memang begitu Butuhnya Yang walk rate nya Kalau ST solo itu Walk rate nya itu Attack nya tinggi Kalau bisa sih Dan defend nya rendah guys Kalau solo Wah bahaya Vinicius Bahaya banget Tumpannya Oke Nice Svensteiger Oke Aduh Bahaya Banyak si kulit Anjir Uh Hampir Soalnya kalau kalian Apa ya Menurut gue Kalau kalian pake Flahovic solo Atau pake striker Yang medium-medium Ya walk rate nya solo Waduh itu susah banget guys Gue udah pernah pake Waktu itu pake si Ape Riwah banget mainnya anjir Tapi kalau kalian yang suka Cutting insta dan teman-temannya Mungkin masih bisa ya Karena Lebih enakan dia Ngejemput bola ya Cuma buat gue yang Mainnya header sih Gila-gilaan itu Susah banget Oke Flahovic Masih Raul gak dapet Oke Wah bahaya rapinya sendiri Devis Aduh bahaya rapinya itu sendirian Anjir Kenceng banget Cok Set Rapinya kenceng banget Wah gila gue jelas banget Gak beli waktu dia hargain Di 40 juta Atau 50 juta Gila sekarang mahal banget Anjir gue mau beli Susah Kenceng banget anjir Si rapinya Oke Hakimi Salah Oke nice Masih salah Aduh Bullied ya gila banget Physicalnya Gede sekali Kikin Masih Rashford Masih Rashford Oke Raul sendirian Eh Flahovic Flahovic Anjir Mantap Gile Gak ada apet sih Flahovic ya Makanya gue bilang Gue bilang kalau Desa Eli Sama si siapa Namanya satu lagi tadi Itu kuat banget sih Untuk sundulannya Susah di jebolin ya guys Desa Eli sama siapa Oh Saliba Itu susah Walaupun gak tau ya Gue lupa-lupa inget ya Saliba tuh kalau gue gak salah Karakteristiknya gak ada penyeluk kuat ya Itu tetep banget Susah banget ngejebolin ya Entah kenapa Oke Hakimi Oh bahaya itu Rapinya sendirian Oke gak diumpan untungnya Oke nice Rapinya Davis Aduh hampir Gila Gila ya Rapinya Ngeselin banget guys Rapinya itu Walaupun memang skill boostnya ya Kontrol bola Waduh bahaya Oke gak dapet Nice Walaupun skill boostnya Kontrol bola ya Tapi start dasarnya Dia memang sekenceng itu Jadi memang Susah banget untuk Untuk Apa ya Untuk dilawan tuh susah Oke flow of week ya Dia maju Di pinggir Masih Balik lagi ke flow of week Masih flow of week Aduh gak dapet Swastagger Formasi 4-2-4 Untuk Defensi enak ya Cuma untuk menyerang nih Ini formasi bukan khusus Untuk header sih Jadi Kalau kalian mainnya Cutting inside Pake formasi ini oke Untuk alternatif 4-1-2-1-2 lebar Atau Formasi Alternatif 4-3-3 holding sih Itu lumayan banget Oke Raul Nice ya Untuk Raul sama flow of week Menurut gue Kombo yang masih bisa dipake banget Kalau kalian gak Mau main heading Jadi masih mau main heading setengah Masih mau main cutting inside Raul sama flow of week Ini kombonya bagus banget sih Kalau kalian mau pake Dan formasinya 4-4-2 pantas banyak yang pake Oke Jadi segitu aja guys Untuk video Kali ini Dan bye bye guys Bye guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video